Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Tewi Baru berlangsung hikmat dan penuh semangat. Dikuti ratusan peserta pelajar, guru, perangkat desa, BPD, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Upacara digelar di Desa Sabuh, Kecamatan Tewi Baru, Kabupaten Bantuk Tara, Kelimantan Tengah, Senin Pagi. Dihadiri Ciamat, Sekretaris Ciamat, Koramil, Kapolsek, Lurah, dan Kepala Desa serta sejumlah undangan. Ciamat Tewi Baru, Ajirni sebagai Inspektur Upacara, Aibtu Giamto dari Babinkam Tipnas, Polsek Tewi Tengah sebagai Komandan Upacara. Selain penggembaran bendera merah putih oleh anggota PAS Kibra, upacara hari kemerdekaan ini dimeriahkan penampilan ramben dari SMP 3 Tewi Baru, pemotongan tumpang serta pembagian door price per lombaan. Tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak, tahan ya. Tahan, tahan lagi. Ini merupakan agenda kita setiap tahun Pak. Jadi untuk kita itu setiap desa, dari Sekecamatan Tewi Baru sampai ini setiap tahun, jadi setiap desa sudah kami laksanakan. Jadi cuma tiga desa saja yang boleh lulus. Kemudian pelaksanaan perselan seperti ini bisa lagi dikembangkan. Bahkan untuk di desa ke depan mungkin tiga desa yang sudah siap untuk tahun 2020. Pada sore harinya, Kapolsek Tewi Tengah AKP Erwin Situ Morang bertindak sebagai Inspektur Upacara Penurunan Bendera Merah Putih. Sedangkan Komandan Upacara ditugaskan kepada Briptu Netra Agyatma. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.